Setelah kemarin saya punya dua anak, musik bisa diganti yang sedih gak? Oke, mau cerita sedih ya. Oke, Van Gunawan mau cerita sedih nih agamnya lo. Jadi gini, saya kan baru-baru ini kan mengadopsi dua anak. Mau apakah itu anak boneka, ataukah dia itu patung, ataukah dia mobil, ataukah dia benda lainnya. Tapi yang jelas apa yang saya angkat, itu yang saya suka dan saya cinta. Setelah beberapa hari saya punya anak angkat tersebut, banyak banget hate yang masuk. Dan ternyata di Instagram itu, kalian bisa menentukan kata-kata yang kalian gak mau masuk ke dalam postingan atau komen kalian. Jadi kalian cari-cari aja kata-kata yang kira-kira yang kalian gak suka, orang bakal ngomong apa, ada di situ. Jadi biarlah mereka mau komentar sampai gila sekalipun, kita gak akan membacanya. Jadi kasarnya, kita tidak menambah dosa dia. Kita gak membaca, kita gak suzon, kita tidak melihat. At least kita tidak melihat, jadi kita pun tidak akan terganggu. Nanti aku kasih tau caranya. Oke, filter kata-kata di kolom pengetar. Oke, tapi kalau penampilannya Ivan Gunawan, kolaborasi mereka bertiga. Saya tadi bilang sama Master, harusnya kita dewan juri, kita bisa kasih reward buat kalian. Siapakah, kan tiga-tiga ya, kemarin tiga, hari ini tiga. Kita cari grup terbaik, kita kasih cash money buat jajan. Oh, benar ya. Rian gak usah ikut ya, lo karena harem. Dan lo gak usah ikut. Oke, tapi penampilan mereka oke sekali ya. Oke banget, setuju gak sih, Master? Tadi aja Radit sampe berkaca-kaca, jangan lagi-lagi. Gak, gue gak berkaca-kaca, gue mukul-mukul palam begitu kelar. Karena gila dari sesuatu yang seharusnya ngejatuhin ya, malah dijadikan energi gitu. Dan berasa banget betapa mentahnya gitu perasaannya ya. Sampai ngejreng-ngejreng gitarnya tuh kayak gitu. Mungkin next, kalau ada yang ngatain gue di IG, gue bikin IG story gitu-gitu kali. Tapi Raditya Dika, kalau dibandingkan dengan tiga peserta yang juga berkolaborasi kemarin dan tampil untuk malam ini. Lebih baik mana? Grup yang kemarin atau grup yang sekarang? Yang kemarin tuh agak lebih nge-pop gitu. Kalau yang sekarang tuh bener-bener mentah gitu feeling yang nyampe gitu. Dua-duanya sih gue suka. Bagus ini, bagus ini. Bagus yang ini. Jadi rewardnya mau dikasih buat grup ini atau grup yang kemarin? Anda udah nanya, saya bilang bagus ini kok nanya reward buat siapa. Saya nanya kan reward, ya kan tadi Ivan Gunawan bilang. Udah lo gak usah ikut-ikut. Ntar kita di akhir kita umumin. Kita mau kasih berapa rewardnya buat yang menang. Benar ya. Rian mau ikutan gak? Tapi pertanyaannya. Udah jangan-jangan Rian gak usah ikut ya. Kali ini aku gak ikutan ya. Kali ini aku gak ikutan. Kalau buat bareng-bareng kolekan ya. Oke. Cinta Laura kamu komentar apa untuk kolaborasi ini? Simple aja. IMB Trans TV sangat beruntung mempunyai kontestan seperti kalian. You guys were amazing. Wow. Ya gak salah sih polling kemarin kalian tiga tertinggi. Memang you guys were the best. At least untuk weekend ini kalian yang terbaik. Thank you. Kesatria, Nada dan juga Riza. Ya luar biasa. Terima kasih banyak untuk kolaborasi yang istimewa sekali. Dan memiliki saat berikutnya juga kita akan menyaksikan penampilan dari peserta kedua untuk malam hari ini. Dari kota Bandung, West JV sudah siap mengebrak panggung Indonesia mencari bakat 2021 sesaat lagi.